saya 2019 sudah mendaftar pakai akun lama tapi kok mau dipakai sekarang tidak bisa itu kena pembayaran kita itu start dari awal ya makanya jadi yang sudah pernah daftar tahun lalu nggak lupa satu gimana itu akunnya buat lagi kita apa namanya masuk lagi bikin lagi nulis lagi dari awal jadi akun yang lalu lupakan ya lupakan tapi lagi dari awal jadi jangan dicari akun yang lalu harus bikin lagi dari awal karena kita eh data itu data yang setelah terima ya masukkan langsung masing-masing data nasional yang pakai yang tidak lulus itu ya udah kita hapus nggak mungkin kita simpen mas jutaan apalagi data PNS kita kan sekitar 4 juta yang masih kalau kita simpen semua kasihan nanti saya pernah jauh kebanyakan isinya gitu jadi yang udah nggak lulus ya udah kita hapus nanti kalau misalnya sudah ada penerimaan ya input lagi dari awal dari ulang itu jadi yang 2019 lalu lupakan bikin lagi akun dari awal login lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati